Di Medan Sumatera Utara, petugas juga menggelar tes urin bagi para sopir dan satu orang sopir terindikasi mengonsumsi narkoba. Pemeriksaan urin secara acak kepada para sopir bus di Terminal Pinang Baris Medan melibatkan Dinas Perhubungan, BNNP Sumatera Utara, dan Dinas Kesehatan. Petugas gabungan ini akan melaksanakan pemeriksaan urin kepada para sopir bus hingga arus balik bulan Januari 2023 nanti. Selain melakukan pemeriksaan urin, para sopir juga menjalani pemeriksaan kesehatan. Dari pemeriksaan kali ini, satu orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Sopir yang dinyatakan positif narkoba itu pun langsung dibawa BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN Provinsi, maka dilakukan untuk asesmen di tempat sesuai dengan SOB. Selanjutnya dilakukan tindakan untuk tidak melanjutkan perjalanan atau memberhentikan sopir tersebut melalui operator. Pemeriksaan urin ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan para penumpang bus dan meningkatkan kelancaran lalu lintas selama musim libur tahun baru. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!